Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Binus Media Forum. Bermula dari ide, perencanaan produksi, pematangan dengan tim kreatif hingga kepada penyusunan kru dan budget. Produser juga mengawasi proses produksi hingga pasca produksi, serta bertanggung jawab penuh dengan keberhasilan program tersebut. Hari ini Binus Media Forum akan berbincang dengan produser Food and Eat El Sinta TV. Halo Smart Viewers, senang sekali saya Margareta Angelina dapat berjumpa dengan Anda di Binus Media Forum pada hari ini. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan berbincang dengan narasumber kita yang tentunya sudah memiliki pengalaman di bidang broadcasting ataupun media. Dan hari ini kita telah kedatangan seorang narasumber yaitu produser Food and Eat El Sinta TV, Agus Merdeka Raharjo atau yang akrab di Sapa dengan Mas Agus. Halo Mas Agus, apa kabarnya? Baik, Mbak. Terima kasih karena telah bersedia hadir di Minus Media Forum hari ini dan boleh Sapa dulu nih Smart Viewers. Halo, nama saya Agus Merdeka Raharjo. Saya sebagai produser Food and Eat di stasiun TV El Sinta. Oke, menjadi produser Food and Eat di El Sinta TV. Boleh ceritain dulu nggak nih, Mas, awal dari perjalanan karirnya? Awal perjalanan karir saya sebelum menjadi produser ya, awal perjalanan karir saya sebelum menjadi produser itu adalah sebagai seorang kameramen. Dari beberapa program stasiun TV nasional yang pernah saya ikutin, menjadi seorang kameramen. Akhirnya saya pindah ke El Sinta TV, menjadi seorang kameramen dan diberikan kesempatan sama atasan El Sinta TV untuk naik menjadi produser. Oke, nah kalau di El Sinta TV sendiri sudah dari tahun berapa nih, Mas? Di El Sinta TV itu sendiri saya dari tahun 2012. Tahun 2012, dan menjadi kameramen selama? Menjadi kameramen selama 6 bulan lah ya. 6 bulan, bukan waktu yang panjang ya. Lalu diangkat menjadi produser untuk 2 program ya, Mas. Untuk Food and Eat dan El Sinta Kuliner. Oke, nah kesibukan menjadi seorang produser tentunya berbeda dengan kameramen ya, Mas. Boleh ceritain dulu nggak kesibukan sebagai produser nih, kesehariannya seperti apa? Kalau dari kesibukan seorang produser sama kameramen itu jelas beda ya. Masalah tanggung jawab kalau dari sebagai kameramen yang kita, kameramen itu sendiri harus bertanggung jawab dengan masalah gambar. Karena produsernya harus bertanggung jawab penuh gitu kan, dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi. Ya, itu semua dilakuin dengan santai aja sih, Mbak. Oke, nah kalau misalnya tadi dikatakan bertanggung jawab dari praproduksi, ketika produksi sampai dengan pasca produksi ini. Kalau boleh tahu, jadi kesehariannya masa gue sendiri ke El Sinta TV itu ngapain aja, Mas? Boleh diceritakan kepada smart viewers? Jadi, keseharian di El Sinta TV saya sebagai produser kuliner, selain mengontrol sama mengkoordinasikan berjalannya sebuah program kuliner di El Sinta TV, ya di situ kita punya tim kan, kita ada tim gitu kan, dari kreatif gitu kan, yang dimana demi terciptanya gitu, sebuah program yang enak ditonton sama masyarakat itu kan, pasti kita perlu ide-ide kayak gimana, terus materi tempat syutingnya itu kita harus dimana, ya yang itulah yang harus kita lakuin gitu loh. Oke, nah tapi kalau bicara dari awalnya menjadi kameramen nih, kameramen itu kan pekerjaannya berbeda dengan produser. Nah, kalau Mas Agus sendiri, apa yang membuat Mas Agus akhirnya tertarik untuk menjadi produser? Ketertarikan saya menjadi produser karena saya dulunya, ketika masih kuliah itu, saya suka bikin skenario. Oke, berawal dari menyukai, membuat skenario. Saya suka nulis skenario-skenario adegan gitu kan, yang sebenarnya jadi kalau misalnya dikatakan kan produser perfilman sama produser pertelevisian itu beda ya. Kalau produser perfilman kan dia kan full, mulai dari budgeting semua apa-apa gitu kan, tapi di sini didirect oleh sutradara, itu kalau perfilman. Nah, kalau misalnya di TV tuh produser hampir dikatakan seperti sutradara, seorang sutradara. Yang akhirnya saya karena suka bikin skenario gitu kan, dari awal kameramen yang tadinya ngikutin gitu kan, terus kita ngedirect host atau ngedirect talent gitu kan. Dan dari kameramen akhirnya ya ke produser, itulah yang bikin jadi enak aja gitu. Jadi sisi idenya itu, idealisnya itu bisa kebentuk di produser gitu. Jadi sebagai produser Mas Agus bisa menyalurkan, menyalurkan ide-ide yang menjadi skenario yang bisa kita lihat hasilnya sekarang ada di program-program yang Mas Agus pegang sekarang. Nah, bicara mengenai food and eat ini sendiri, bahwa ceritanya enggak program ini itu, arahannya seperti apa, terus juga seperti apa programnya? Jadi kalau program food and eat itu sendiri, salah satu program kuliner ya, yang ada di Alicinta TV, yang diwarnain sama adanya host. Adanya host, di mana host itu yang akhirnya membawa ya, membawa masyarakat atau penonton nikmatin kuliner di mana ini gitu loh. Dan target buat masalah penonton itu sendiri, food and eat itu lebih ke kalangan muda. Anak-anak muda, anak-anak muda ya. Nah, tapi ada satu hal yang harus Mark Fioris tahu. Mas Agus ini menjadi produser padahal masih di usianya cukup muda, yaitu 27 tahun nih. Betul ya mas ya? Betul. Nah, apa yang membuat mas Agus ini bener-bener merasa sekarang udah tahapnya ini nih, di umur 27 tahun? Sebenarnya kalau dikatakan sebagai produser muda kali ya mbak ya, dengan umur saya 27 tahun ini, sebenarnya enggak cukup. Enggak cukup, jadi harus terus banyak belajar aja. Enggak mesti juga yang produser yang udah profesional, yang udah lebih jago dari saya juga, bukan berarti dia harus mengatakan dia udah jago. Oke. Gitu kan, karena kan ya enggak ada yang sempurna lah. Berarti ya kita harus masih terus belajar aja. Oke, masih terus belajar dan sekarang sudah menjadi produser untuk program food and eat itu sendiri. Nah, menjadi seorang produser, boleh diceritain enggak? Dari praproduksi, produksi sampai dengan pasca produksinya, Mas Agus fokusnya itu di mana? Dan mari kita bedah satu persatu nih mas. Kalau di pranya itu ngapain aja mas? Kalau dari praproduksi itu sendiri, tentu ya kayak misalnya kita brainstorming ya. Jadi tuker pikiran antara tim, di tim itu kita tuker pikiran. Kita punya konsep, intinya kita enggak jauh dari konsep. Yang saya bilang, sebelum kita membuat salah satu program, tapi kita harus tahu dulu. Target membuat program itu kita pengennya buat siapa? Oke, jadi yang pertama-tama itu kita tahu dulu segmen kita itu siapa, target penonton kita sih. Target penontonnya. Kalau misalnya kita, kayak food and eat ya. Food and eat itu salah satu kategori program kuliner. Mungkin kan di kuliner kan nanti ada cara kayak masak-masak buat ibu-ibu atau gimana kan. Nah, kita punya target penonton yang anak muda. Nah, di situ kita pikirin yang enggak lari dari konsep lah. Mau bentuknya seperti apa, seperti apa, itu kita limpahin semua di praproduksi itu. Oke, jadi pertama-tama tentunya masih di brainstorming dulu ya. Satu sama lain di anggota timnya itu. Tentunya kita penasaran gimana cara produksinya. Karena ngomong-ngomong kuliner, ini adalah program favorit khususnya untuk anak-anak muda. Setelah ini kita akan bahas masakus. Jadi smart viewers jangan kemana-mana, tetap di Binus Media Forum. Terima kasih smart viewers karena Anda masih menyaksikan Binus Media Forum dan masih bersama dengan produser dari Food and Eat Elsinta TV, Mas Agus. Mas Agus, kalau tadi itu adalah perannya di mana masing-masing dari anggota tim mengeluarkan idenya dan membuat menjadi satu ide yang besar dan akhirnya dituangkan kepada saat produksi itu. Nah, boleh ceritain enggak pada saat produksi itu untuk program kuliner Food and Eat itu sendiri bagaimana? Ya, ketika kita sudah melaksanakan praproduksi gitu kan, kita sudah patent gitu ya. Ibaratnya sudah yakin ini yang harus kita garap buat nanti produksi. Dan untuk produksinya itu sendiri, sebagai seorang produser sebenarnya enggak cukup ya. Kalau saya sendiri yang saya lakuin di program Food and Eat, enggak cukup hanya sebagai seorang produser yang cuma mengontrol atau mengkoordinasi tim produksi gitu kan. Tapi saya, karena basic saya sebagai kameramen dulu, jadi ibaratnya itu enggak suka aja gitu kalau misalnya cuma dia merhatiin gitu. Masih mau terjun ke lapangan. Iya, cuma modal cut action, cut action. Itu enggak enggak enak. Yang saya boleh katakan, kalau saya kerjain di Food and Eat ini, mulai dari segi angle kamera, sinematografinya lah ya. Itu yang saya perhatiin banget gitu kan. Karena saya dari kameramen, jadi saya harus melihat banget kan angle mana yang bagus, dari sisi mana, terus dari cahayanya seperti apa, dari audionya kayak gimana. Paling dan untuk tim produksinya itu sendiri, kalau Food and Eat itu jalan, pertama kita jalan jelas ya. Kita ada tim kayak driver satu, host satu, kameramen dua, audio satu, lighting satu, produser satu. Jadi tujuh orang. Jadi kalau jalan tujuh orang ya. Oke, nah kalau untuk alat yang dibawa mungkin Smart Tears penasaran. Kalau untuk program kuliner itu biasa menggunakan alat-alatnya apa aja Mas? Kalau untuk alat itu sendiri sih, standar broadcast ya. Kita pakai kebutuhan kayak kamera, dua kamera gitu kan. Karena kalau di Food and Eat itu sendiri kan, kalau single kamera, kita bermain single kamera, sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa bermain single kamera, tapi kan kebutuhan kita buat masalah waktu, itu lebih enak pakai dua kamera biar lebih cepat. Itu dari segi kamera, terus dari segi lighting, kita harus juga perhatiin kan. Minimal kayak kita bawa HMI gitu kan, atau Kino Flow, atau Red Hat gitu kan. Yang itu emang produser yang tahu gitu loh, kebutuhan yang pengen produser itu seperti apa, dan alat-alatnya yang gimana. Dan tentunya itu udah disiapin pada saat fase praproduksi itu. Oke, berarti alat-alatnya masih menggunakan dua kamera, secara jaris besar seperti itu ya. Oke, nah ketika terjun ke lapangan ini sendiri nih, biasanya Mas, biasanya apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu? Misalnya sudah sampai di tempat lokasinya? Ketika kita udah nyampe tempat lokasi, ada satu emang yang itu gak bisa, ini ya, gak bisa broadcaster lain langsung syuting-syuting gitu. Karena kita harus baca paduan juga kan, karena disitu kan ada rundown, mungkin kalau rundown kan lebih ke non-drama gitu, yang studio gitu. Kalau kita di lapangan kita pakai timetable, di mana timetable ini kita bikin dari praproduksi. Itu kayak misalnya kita berpikir adegan pertama itu harus di mana, gitu kan. Terus setnya di mana, blocking-nya di mana, skenario-nya seperti apa, nah itu kita baca di timetable itu. Oke, jadi kalau di dalam studio, biasanya kita menggunakan rundown, tapi kalau kita di luar studio menggunakan namanya timetable. Wah, luar biasa. Oke, nah kalau bicara tentang prosesnya nih mas, proses waktunya, untuk praproduksi biasa berapa lama? Food and it itu sendiri kan berdurasi tayangan 30 menit ya. Per minggu? Ya, seminggu satu kali tayang, dan untuk durasi tayangannya itu 30 menit. Dan untuk kayak proses buat syutingnya, kita paling memakan waktu yang enggak, paling lima jam lah. Oke. Lima jam itu, itu udah selesai. Karena kan di praproduksi ini kan kita harus bener-bener patent apaan yang harus digarap biar di produksi ini. Enggak makan waktu banyak. Enggak makan waktu banyak. Karena kan kalau misalnya biasanya berpikir episode ya, satu episode dengan durasi 30 menit mungkin buat orang kan kayak, wah ini makan waktu banyak, gambar harus kayak gimana gitu kan. Ya itulah sendiri yang emang harus jadi produser gimana kita ngatur-ngatur itu semua. Supaya waktunya efisien juga ketika di lapangan. Oke, kalau tadi adalah praproduksi dan juga pada saat produksi. Pasca produksinya nih, ketika kita udah selesai produksi di lokasi, apa yang dilakukan lagi mas? Setelah kita udah menjalankan praproduksi, produksi dan akhirnya kita ke pasca produksi, tentu ya itu pasca produksi itu masuk ke ruang editing. Yang dimana editing ini juga harus punya paduan, kita harus bikin naskah. Jadi kita bikin naskah, karena di Food Entity ini kan dia ada host. Ketika host berbicara, dia gak mungkin host ini terus ngomong selama 30 menit, karena ini kan bukan talk show. Ini kan salah satu bentuk program feature kalau dibilang ya. Nah, karena nanti kita ada satu VT gitu kan, satu VT yang kita tayangin di Food Entity itu misalnya kayak, ya gue sekarang lagi mau makan ini, gini, 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 gitu kan, mau tahu lebih detailnya seperti apa, ini ada cuplikannya videonya gitu kan. Nah, video itulah yang nanti saya bikin naskah, buat akhirnya nanti disambungin ke apa yang dikatakan sama si host ini. Ya, betul. Oke, dan itu tentunya juga udah ada, kalau tim editingnya nih, tim editing itu tim internal dari tim dari Food Entity itu sendiri atau ada tim editing dari El Sinta sendiri? Kalau buat masalah tim editing itu dari El Sinta ya. Oh, oke. Jadi, gak dikhususkan untuk editing, ini khusus buat kuliner, ini buat program ini, program ini, enggak. Jadi, emang kalau di El Sinta TV itu sendiri, editing itu jadi bebas gitu loh. Jadi, dia gak dikategorikan ini khusus buat ini, ini khusus ini, enggak. Jadi, minimal semua editor-editor di El Sinta TV itu ya bisa semua program. Oke, dan tentunya setiap program udah punya panduannya sendiri-sendiri. Iya, betul. Oke, kalau tadi itu adalah pra-produksi, pada saat produksi, dan juga pasca produksi. Pertanyaannya, Mas, kalau misalnya tentang host-nya, apakah untuk host itu sendiri harus host yang tetap dari awal sampai dengan akhir atau dengan kontrak kerjanya? Atau kita setiap, untuk konsep food entity itu sendiri berubah-berubah setiap episodenya? Jadi, kalau buat masalah ketetapan host ya, host itu sendiri, pertama sih pasti kan kontrak ya. Kita kan kontrak. Nah, cuma kan akhirnya yang bisa, kalau di food entity itu sendiri itu kan, itu permanen ya hostnya. Karena saya bikin bumper ID-nya, gitu kan, food entity itu sendiri pakai wajah host itu. Jadi, enggak lucu aja kalau misalnya ketika tayang, bukan dia, bukan hostnya. Sehingga untuk program food entity itu sendiri, host sudah menjadi bagian dari konsep acara food entity itu sendiri. Oke, Nah, Mas Agus, kalau misalnya masih bicara mengenai program kuliner, kita tahu ya kalau di TV-TV National itu masing-masing TV mungkin punya program kuliner. Nah, apa yang membedakan food and eat yang dimiliki oleh Sinta TV dengan program kuliner lainnya, Mas? Kalau perbedaannya ya, mungkin kalau misalnya stasiun TV, jadi saya ada dua program, kalau food entity ini kan pakai host. Mungkin sudah biasa gitu ya, sudah biasa host yang membawakan acara kuliner dengan durasi sejam atau 30 menit itu biasa. Tapi saya ada satu program, El Sinta Kuliner namanya, itu program kuliner yang enggak ada hostnya. Jadi, itu kita bikin tayangan 30 menit itu, kita membawa penonton itu masuk ke dalam dunia kuliner di El Sinta TV. Nah, perbedaan untuk TV lain sih, kalau saya bilang sebenarnya enggak jauh beda ya, program kuliner sama stasiun TV lain enggak jauh beda, pembahasannya gitu. Cuma masalah kemasan aja. Kita mengemas seperti apa, itulah yang beda-beda. Dan terakhir, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya. Sebagai produser nih, tanggung jawab apa yang paling mengena untuk keberhasilan dari program food entity itu sendiri? Kalau keberhasilan itu jelas dari tim. Dan front line, orang terdepan yang membawain acara itu jelas pasti. Karena host itu adalah salah satu ujung tombak juga ya kalau dibilang. Jadi, enggak bakal mungkin seorang produser itu bisa mengaplikasikan idenya dia dalam satu program, kalau hostnya itu membawakannya enggak enak. Jadi, kalau saya lebih menitik beratkan mood gitu loh. Jadi, kayak host ini lagi enak enggak buat ngomong. Terus, atau ada sesi dia buat istirahat. Dan kameramen, apakah dia, enggak mungkin saya harus push terus kan. Jadi, ada sesi mereka itu yang hebatnya saya harus tahu rasa-rasa mereka nih. Kayaknya, oh ini kita harus istirahat dulu atau kayak gimana. Jadi, enggak bisa dipaksain. Yang akhirnya ketika kita berjalan, kita merasakan sebagai kru, itu di situ akan jadi suasana kerja yang enak. Yang akhirnya jadilah program balik. Jadi, kalau menurut Mas Agus, sebagai produser, people oriented ya. Mesti memperhatikan hostnya, juga anggota timnya. Lagi dalam mood, atau bisa butuh istirahat, atau butuh hal lainnya. Oke Mas Agus, setelah ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Jadi, smart viewers, jangan kemana-mana, tetap di Binus Media Forum. Terima kasih smart viewers, karena Anda masih menyaksikan Binus Media Forum masih bersama dengan produser Food and Eat, yaitu Mas Agus. Nah, Mas Agus, kalau bicara tentang produser, menurut Mas Agus, modal apa yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi produser? Dari sisi pandang Mas Agus? Kalau dari sisi pandang saya, untuk menjadi produser ya, itu yang tadi di awal saya omong, enggak cukup hanya cuma mengkoordinasi atau mengontrol jalannya sebuah program. Tapi kalau buat saya sendiri, produser itu harus tahu yang ada di mana dasarnya broadcasting. Satu, kayak penataan kamera, dia harus tahu masalah kamera produser, penata cahaya gitu kan, harus tahu menata cahaya. Dasarnya lighting seperti apa, dasarnya kamera seperti apa, dasarnya audio seperti apa. Karena kalau berbicara untuk televisi itu sendiri kan, kita udah berbicara audiovisual. enggak lucu aja gitu loh, maksudnya enggak pantas lah seorang produser, enggak ngerti kamera, enggak ngerti audio, enggak ngerti lighting. Oke, jadi Mas Agus setuju kalau seseorang itu harus mulai dari nol ya, untuk meranjak ke atas. Nah, terakhir, kalau dari Mas Agus sendiri, ada enggak satu kalimat yang biasa menyemangati Mas Agus untuk beraktifitas sehari-hari? Saya, yang menyemangati saya, kalimatnya saya simple sih. Saya adalah TV broadcaster. Oke, saya adalah TV broadcaster. Jadi mau ada badai hujan di depan, saya adalah TV broadcaster yang enggak akan mundur. Seperti itu ya Mas ya? Oke Mas Agus, terima kasih karena telah bersedia hadir di Binus Media Forum pada hari ini. Dan semoga nanti ke depannya kita bisa berjumpa lagi dan tentunya berbagi pengalaman dengan smart viewers. Itu dia tadi smart viewers perbincangan kita. Semoga dapat menjadi manfaat dan juga satu pencerahan di mana nanti teman-teman kalau menjadi produser, ini dia. Contohnya, akhir kata, saya Margaret Angelina, Mas Agus, dan seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di Binus Media Forum selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.